Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal Youtube Pratama Indomitra khususnya di program Q&A Program Q&A ini membahas pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak kemudian saya jawab mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan suatu ilustrasi dunia nyata yang Ibu Bapak hadapi sehingga saya pun juga bisa memberikan suatu masukan guna menyelesaikan masalah Ibu Bapak Q&A kali ini Ibu Bapak ini berkaitan dengan webinar yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan pada sempatan kali ini ini adalah part kedua ya Q&A yang sebelumnya kita sudah membahas dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 17 nah sekarang saya akan teruskan mulai pertanyaan 18 Pak Ahmad Munir Assalamualaikum Pak Priwalaikum mohon solusi penyelesaian perihal PPN penjelan ke kawasan berikat karena kami tidak bisa memberikan semua dokumen penyelesaian pemeriksaan padahal PPN tidak dibungut adalah fasilitas PPN yang diberikan pada PKP pembeli yang mempunyai fasilitas sebagai pengusaha penampajak dan atau pengusaha dalam kawasan berikat PDKB ya yang masukkan PKP sebagai pihak yang memberikan fasilitas PPN yang dibungut pembeli wajib memberikan SK sebagai PKP dan untuk PKP kepada PKP agar atas transaksi pembelian PKP tidak dibungut PPN selain itu PKP pembeli yang mempunyai fasilitas PKP juga berkewajiban menyampaikan dokumen penyelesaian pabian berupa dokumen BC40 atas pemasukan PKP bahan baku dari DPL istilah sekarang bukan DPL ya Pak Ahmad Munir tapi TL DDP tempat lain dalam daerah pabian nah dulu memang aturan yang lama pakai DPL peristiwa pembuatan dokumennya adalah dokumen yang dibuat setelah terjenak penyelesaian PKP nah jadi terserang gini ini kan kalau masalah dokumen BC4 ya 4.0 ini berkaitan dengan undang-undang kepabianan dan kepentingan biaya juga adalah memastikan bahwa pengusaha ini memang memenuhi ketentuan formal maupun material sehingga memang mereka layak mendapatkan fasilitas gitu terus terang kalau udah kayak gini solusi penyelesaiannya kalau PPN sama PPN mengarah ke bukti jadi bukti fisiknya gitu Pak nah intinya adalah berarti pihak di luar PDKP di luar PKP di luar kawasan berdekat ini ya dia juga harus mempunyai bukti nah ini sesuai dengan pasal 12 undang-undang KUP kemudian pasal 29 ayat 2 undang-undang KUP ya khususnya di penjelasan alinnya ketiga intinya apa kita menghitung pajak berdasarkan bukti dan peraturan nanti simpulan pemeriksa itu juga berdasarkan bukti dan peraturan sampai nanti level pengadilan ketika ada dispute ya berdasarkan bukti dan peraturan ya jadi saya kembalikan lagi Pak Matmunir ya ke bagaimana bukti pendukung demikian baik itu yang pertama nomor 18 Ibu Hamidah selamat siang izin bertanya Pak jika PTA PKP memasarkan barangnya ke PTB dan atas penjualan barangnya di perusahaan B itu perusahaan B mendapat komisi misalnya 53% ada penjualan barang hanya di pasal pihak PTB berkembangnya usaha lalu PTA mencoba juga memasarkan produk-produk PTB secara konsinyasi dengan mendapatkan komisi 39% yang tanya kan apakah penjualan produk yang bersalir di PTB itu jika disualan PTA harus dibuat faktor pajak kewaran atau tidak konsumen barang konsinyasi yang diatur sekarang ini itu belum merupakan penyerahan terhutang PPN belum merupakan penyerahan BKP jadi artinya kalau misalkan ya sekarang kalau PTA mencoba memasarkan produk-produk PTB ya kalau memang konsinyasi ketika dia bawa barang itu belum ada penyerahan BKP baru nanti ketika dijual ketika terjual barang itu nah faktor pajak dari siapa? dari PTB dari penjual pemilik barang sementara nanti si A yang konsainirnya konsaininya itu dapat fee demikian nah ini sebagian memasuki ketika PTB berhasil menjual produk PT A sementara ini bahasanya bolak-balik yang ditanyakan adalah ke penjualan produk yang bersalir di PTB itu juga dijual jadi yang jual siapa ya? Bu Hamida saya agak bingung PTA PKP masarkan barangnya ke PTB malah saya membaca lagi bingung nih Bu Hamida ya PTA PKP masarkan barangnya ke PTB berarti kan jualin ke PTB dan atas penjualan barangnya dari perusahaan B itu perusahaan B dapat komisi lo yang beli malah dapat komisi berkembangnya usaha lalu PTA mencoba juga masakan produk-produk PTB oh tadinya jual ke PTB lalu PTB juga dijual secara konseniasi ya intinya PTA tidak membuat faktor pajak kepada pelanggan faktor pajak PTA itu justru ke PTB karena apa? dia consignment fee consignment fee dia mencatat pendapatan consignment fee dari PTB gitu Bu Hamida ya nah ini jadi gak pas kalau PTA membuat faktor pajak atas barang barang itu milik PTB consignornya PTA itu consignee demikian Pak Eric Marindra Pak Pri mohon inji bertanya jika pengiriman pengiriman tuara dilakukan di akhir bulan tanggal merah apakah bisa waktu pajak dibuatkan di awal berikutnya harga dapat berubah menunggu hasil surveyor namun pencatatan penjualan pencatatan penjualan di akhir bulan itu memang sekali lagi ini mengacu pada penyerahan kapan time of supply-nya nah ini kan ceritanya harga dapat berubah menunggu hasil surveyor ya betul nah sekarang kalau udah pencatatan penjualan ya berarti sudah penjualan kecuali memang masih estimasi jadi kita perlu memastikan itu Pak Eric ya jika pengiriman tuara di akhir bulan tanggal merah apakah bisa faktor pajak dibuatkan faktor pajak dibuat pada saat penyerahan nah sekarang Bapak harus pastiin dulu penyerahnya kapan batu bara dikirim dulu gak apa-apa yang penting penyerahannya kapan penyerahan itu berarti apa transfer of control transfer of control kendali atas batu bara itu sebagai persediaan itu dilepas berarti itu transfer of control baik Pak Sofyan Halim Pak Doktor Pritanya dong registration fee dan iuran tahunan memberi fee yang diakon oleh suatu organisasi non-laba suatu profesi yang merupakan organisasi non-laba merupakan objek pajak iya objek pajak juga apakah merupakan objek PPN objek PPN tidak dan concern non-laba suatu juga penghasilan dari grant dan sumbangan setelah penempatan iklan akun perhatian dari iklan suatu bukan objek pajak iya objek PPN juga iya gitu ya baik Pak Sofyan Halim Pak Indi Rahmat Pak Pri izin bertanya untuk membesar P171 apakah kayaknya pernah Pak cuman kayaknya nanti saya cek lagi ya kalau belum ya nanti kita akan bahas tersendiri lah ya memang waktu itu kalau gak salah P17273 ya P171 saya mungkin bukan di Youtube kali tapi di offline saya pernah beberapa kali membahas di BUMN Text Forum gitu di klien juga nah baik itu Pak Indi Rahmat Bu Mari Mari bertanya Pak Pri bagaimana jika satu perusahaan menjual sahamnya kepada perusahaan lain dengan yang sama saat beli gak bisa secara pacak gak bisa sesuai dengan pasal 10 ayat 3 undang-undang PPH harus menggunakan harga pasal jika dalam tahun berjalan perusahaan menurunkan modal sahamnya dan modal disetornya menjadi lebih kecil permasalahan di awal pembentukan sebut modal telah disetor penuh 25% dari modal desa dan di tahun berikutnya adanya penuh based on actor dari modal sahamnya dan istilah audit reverse stock split oh reverse stock split ya oke mau disiko pacar yang timbul ya gak ada masalah kalau kalau memang tidak memuncul kalau PPN jelas gak ada kalau PPH sepanjang tidak munculkan penghasilan ya gak ada masalah Pak Bumari ya oke Bu Mulyeni selamat siang Pak Pri kalau transaksi ada faktor pacar dari Google apakah bisa digunakan sebagai pengurangan PPN sedangkan dokumennya tidak saya terima adakah kalau gak ada pengurang maksudnya kredit pajak ya sebetulnya Google itu sebagai WAPU ya Google sebagai WAPU dia bisa ya nah sekarang ini Google ini menerbitkan faktor pajak standar gak faktor pajak bukan standar maaf faktor pajak yang memang bisa dikreditkan nah artinya apa ketentuan formal pasal 9 ayat 8 harus dipenuhi kalau ternyata gak ada gak ada dokumennya tidak terima gak bisa dikreditkan kalau PSHK faktor pajak tuh gak diatur di PSHK ya ini masalah kerangka konseptual pelaporan keuangan aja jadi masalah utang-biutang PPN masuk disitu demikian Pumuliani ya Pak Hawalid Siregar selamat siang Pak Pri bertanya tentang bunga pinjaman antar perusahaan grup misal PTA memiliki pinjaman ke Bank X dengan bunga 10% di sisi lain PT PT Ahali memberikan pinjaman kepada PT B dengan bunga 7% apakah FISUS boleh melakukan koreksi bunga atas penjaman dengan bunga yang sama 10% ya kalau trans ini Bapak gak menjelaskan jadil ya Pak Hawalid ini transaksi afiliasi atau enggak intinya kalau transaksi afiliasi otomatis harus ada pembanding kalau transaksi tersebut merupakan transaksi independen harus melihat kebukti pendukung demikian ya Pak Agustinus selamat siang Pak sebagai perusahaan yang PPH nya final maka segala fasilitas yang diberikan ke karyawan akan menjadi objek 21 betul dalam hal ini mungkin perusahaan bisa mencatat sebagai biaya tunjangan supaya bisa dipercoba apakah ada cara bagi perusahaan yang Pak Cengen agar misal fasilitas tempat tinggal tidak menjadi objek sehingga tidak bisa Pak itu merupakan benefit in can jadi kalau ngasih ke karyawan memang pilihannya dua benefit in cash atau benefit in can dan ceritanya adalah karena perusahaan digunakan final PPH badannya tidak bisa di intensifkan dari corporate tax payer jadi pajaknya tidak bisa di intensifkan dari PPH badan sehingga mereka otoritas pajak lari ke PPH 21 demikian ya Pak Agustinus tidak bisa ya karena memang penghasilan karyawan ada dua benefit in cash benefit in can dan keduanya objek PPH 21 untuk perusahaan properti Bu Inge Santoso bagaimana membuat kontrak yang benar antara tiga pihak A adalah dari perusahaan Korea membeli bahan kimia kepada perusahaan B pembayaran dalam usia transfer tapi barang minta disahatkan kepada perusahaan C bunyi kontrak seperti apa bunyi kontraknya seperti terserah kesepakatan jadi sebetulnya Bu Inge sudah tahu ya tulis saja A perusahaan Korea membeli jadi apa yang akan dilakukan oleh para pihak ditulis saja itu gak mungkin kan pakai bunyi-bunyian jadi harus ditulis ya tergantung kesepakatannya ngomong apa itu silahkan tulis perusahaan B membuat faktor pacak C dalam hal ini perusahaan C tidak mau karena dia hanya terima maklon dari perusahaan asing nah sekali lagi kalau udah maklon berarti jasa jadi memang tapi barang minta diserahkan ke perusahaan C ya penyerahan barangnya gak apa-apa penyerahan barangnya gak apa-apa maklon berarti kan ditahgikan anjasannya aja pertanyaan perusahaan B membuat faktor pacak dalam hal ini perusahaan C tidak mau karena dia ini gak ada pertanyaannya ya dan dia ekspor ke Korea yang kedua saya gak bisa jawab Bu Inge ya karena gak ada pertanyaannya baik itulah Ibu Bapak 27 pertanyaan Q&A berkaitan dengan webinar tanggal 19 Agustus 2021 mudah-mudahan bermanfaat dan Ibu Bapak jika channel kami ya kanal kami bermanfaat bagi Ibu Bapak silahkan Ibu Bapak subscribe kalau sudah subscribe silahkan berbagi dengan share ke teman-teman Ibu Bapak kalau misalkan Ibu Bapak Sobat Pratama ingin memberikan masukan untuk pengayaan untuk perbaikan kanal YouTube kami dipersilahkan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati